Intro Ya kembali lagi bersama kami di segmen dialog Sapa Manado masih membahas topik ospek viral salah siapa dan masih bersama narasumber saya pagi hari ini sudah bersama saya Bapak Hesky Kolibu Jubir Unsrat dan kami juga masih tetap menunggu kehadiran dari ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat yang masih dalam perjalanan dan kami juga masih tetap menunggu walaupun nanti tinggal di menit-menit terakhir Oke Mer, kita masih lanjut saja sambil menunggu kehadiran Chris disini ya Baik, sebenarnya kegiatan ospek yang di luar PK2MB ini ya di Fakultas masing-masing ini memang diizinkan resmi oleh pihak rektorat atau? Ya, jadi Ibu Rektor sebenarnya dalam konteks kegiatan pengenangan kampus itu lewat kegiatan resmi di kegiatan PK2MB sejak kemarin sampai hari Jumat ini kalau kegiatan di Fakultas itu adalah kegiatan yang inisiasi dari setiap Fakultas Fakultas juga membentuk penitia sendiri dalam kegiatan orientasi ini yang tujuannya hampir sama sebenarnya tetapi lebih kepada konteks di Fakultas masing-masing kalau keseluruhan itu sebenarnya tujuan utama untuk kegiatan ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru bisa memahami struktur organisasi di kampus seperti apa bisa mengetahui apa yang akan dia lakukan selama dia dalam proses perkulian dalam bagaimana cara dia mengontrak mata kuliah persemester itu seperti apa strategi apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu dan itu didapatkan dalam proses kegiatan pengenangan kehidupan kampus bagi masa baru ini Kalau dalam hal ini ya untuk di Fakultas-Fakultas itu pengawasan langsung di oleh dekan atau dari pihak usrat juga melakukan pengawasan Ya, jadi struktur pengawasan ini dari rektorat langsung dari sampai pada fakultas-fakultas jadi bentuk kepanitiannya juga secara keseluruhan ada yang dari fakultas dan yang besar itu yang di rektorat kalau di tingkat fakultas itu melibatkan juga badan eksekutif mahasiswa dan dosen-dosen yang ada untuk melakukan pengawasan Ya, oke jadi dalam hal ini tetap ada pengawasan langsung juga dari rektorat ya Ya, ya betul Oke, baik Ya, narasumber kita sudah hadir ternyata ini Chris walaupun tinggal hanya menit-menit raya silahkan Chris Silahkan Terima kasih ya sebenarnya walaupun ya sayang sekali waktu kita sudah sangat singkat sekali ini kita sudah membahas panjang tadi dengan Nerheski kan tentang yang menjadi viral di ospek kalian Anda selaku ketua BEM bagaimana Anda menanggapi ini Terima kasih Tentunya ini bukan menjadi suatu hal yang kita inginkan bersama dan tentu ini akan kita tindak lanjuti bukan akan kita tindak lanjuti sudah kita tindak lanjuti kita tinggal akan mencari pelaku pelaku yang melakukan hal-hal yang memang di luar kewajaran dan memang tidak sepantasnya begitu dan ini masih sementara proses ini di luar atau terlepas dari pengawasan Anda sebagai ketua BEM berarti ya iya yang Anda arahkan kepada panitia sebenarnya kegiatannya seperti apa? jadi begini yang saya arahkan kepada panitia itu kurang lebih kegiatan hal-hal yang bersifat edukasi tentunya dan kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada hal-hal yang berbau perpeloncoan ini hanya lebih mendekatkan para senior dan para junior hanya seperti itu oke sebenarnya perpeloncoan ya saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya masih perlu asal masih dalam batas kewajaran ya kan nah apakah Anda sadar bahwa yang viral kemarin itu menurut saya itu sudah berbau LGBT ya kan karena laki-laki dan laki-laki nah kenapa bisa terjadi seperti itu? kalau menurut saya unsur-unsur LGBT-nya memang sebenarnya kalau menurut saya pribadi unsur-unsur untuk bisa dikatakan itu LGBT sebenarnya tidak seperti itu ini lebih ke hal-hal yang lebih hevan saja cuman sangat disayangkan karena hanya melihat sepenggal dari video yang sempat viral itu coba lihat dampak dari mahasiswa baru dengan para senior mereka mereka betul-betul sangat menikmati solidaritas sesama alma mater kurang lebih seperti itu kalau melihat unsur-unsur ada LGBT dan lain sebagainya saya pikir keliru kalau seperti itu oke saya setuju kalau kegiatan ini mendekatkan junior dan seniornya ya tapi kan di era sekarang video yang beredar itu adalah ospek mesum ya kan dan mesumnya itu sangat disayangkan karena ya laki-laki dan laki-laki oke kalau Chris berpendapat seperti itu tapi tidak bisa menutup apa yang sudah terjadi kan yang sudah viral nah kesalahannya barangkali adalah kenapa ada pengambilan gambar seperti itu ya kan anda dan teman-teman mungkin lupa bahwa ini adalah era digital era keterbukaan ya kan nah tindak lanjutnya tadi kan ada katakan bahwa penitia sudah di itu kan sudah ada tindak lanjut nah sekarang apa yang akan anda lakukan berikutnya untuk kegiatan ini tentu kan begini mereka kan itu penitia dan itu penitia langsung di bawah SK yang saya berikan hal yang pertama yang sudah saya lakukan saya tarik SKnya dan itu menjadi tanggung jawab saya pribadi saya langsung menindaklanjuti terkait dengan kegiatan ospek atau yang disebut dengan pra-PK2MB sampai di bagian penitia PK2MB dan sampai sekarang tetap banyak sekali yang mempertanyakan hal tersebut dan ya dari saya pribadi tentunya saya memohon maaf sebesar-besarnya dan berjanji hal ini tidak akan terulang kembali terima kasih Chris Anda sudah berjaya besar ya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka dan itu adalah memang seorang pemimpin ya mungkin terakhir ya singkat saja dari Mner harapannya untuk kegiatan yang akan berlanjut sampai hari Jumat ini kami berharap kegiatan PK2MB ini berlangsung dengan baik sampai hari ini dan besok dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru ada pemaparan dari Kapolda, Pangdam dan pembicara-pembicara lainnya yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru itu sendiri dan Ibu Rektor Prof. Alan Kumar juga berharap kegiatan ini sangat membantu mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya ketika dia menjadi mahasiswa di Universitas Samratulangi dan itu yang kami harapkan dengan fighting spiritnya muncul ketika dia menjadi mahasiswa di UNSRAD baik Merheski, Chris terima kasih ya maaf karena waktunya singkat sekali Anda juga hadirnya sangat singkat tapi mudah-mudahan seperti pesan tadi tidak terjadi lagi hal seperti itu ya pengawasan lebih lagi karena Anda sebagai Ketua B memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal itu ya sukses untuk Anda dan teman-teman dan Pemirsa demikianlah segmen dialog kita di Sapa Menado untuk hari ini semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi dalam proses PK2MB di Universitas Samratulangi maupun di Universitas manapun yang sedang melaksanakan kegiatan boleh kita katakan OSPEC untuk pengenalan kampus dan untuk mendekatkan junior kepada seniornya dan akhirnya saya sudah paling undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa ya terima kasih terima kasih terima kasih